Gimana? Udah tunduk Ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Cepat, cepat Hahaha Udah, ayo, ayo Udah, ayo, ayo Udah, ayo, ayo TANNNNN 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 Jangan lupa Subscribe 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 Hai guys Hari ini Kita mulai berlari Kita mau ketemu Semua juri-juri Dan Nyanyi Terus Dan Nyanyi Bila Mengasih kejutan buat ayah Karena aku mau Ketemu Kak Mahal ini Aca juga Pokoknya banyak Merah bed Sampai ketemu di sana teman-teman Teman-teman kita udah Ganti baju kita mau ketemu Pipi Ayo 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 Turun Ayo Ayo Turun Ayo Cepat 6 3 1 2 3 3 2 2 3 Ya Nonton Apa ini Ya ngapain ini? ngapain ini, ha? ha? aku ngapain kakak? aku mau ketemu ha? mau ketemu mau siapa? mau ketemu Mali oh my god mau ketemu Mali ini abe mau ketemu siapa? ayah mau ayah sama siapa? sama aku dia mau ayah aja, dia mau sama ayah aja yang ini sama Mali dia mau ketemu sekarang? nanti kakak kenapa nanti? kan kalau udah ini nanti kakak nanti kakak gak bisa lihat disitu gak boleh, karena udah malam kakak mau ketemu sekarang karena Tante Mali ini juga harus siap-siap mau ketemu sekarang kakak habis nanti aja habis nanti aja gimana caranya kan gak bisa, nanti mau nyanyi kak mau nyanyi kan nanti habis nanti malam kamu kan harus pulang gak boleh diganggu kan kakak juga gak bisa malam mulai ini kan jam 9 kan nanti nanti gak pulang gak pulang emang gak pulang gak apa-apa gak pulang enggak bunda kamu kami tandu lho habis ini aneh pulang lah ya berarti ketemu Mali ini sekarang mau nyanyi ayo enggak ya sekarang kakak ayo ketemu Tante Mali ini bi anakku nge-fan mau ketemu boleh gak kenapa? anakku dua-duanya nge-fan mau ketemu kamu boleh gak kamu serius? ini benar-benar nyiyos di dateng kesini ya kalo kayak gini dia takut dong kondisi dia lagi begini kan dia kan gak bisa malam anak kecil mau pulang nge-fan ya mbak halo aku baru ketemu loh hari ini loh sama kamu loh hai layang aku cuma liat di instagram doang lucu banget abis lingkungan ya gimana jepang seru dong seru ya ngapain aja di jepang ke disneyland ke disneyland seru dong dingin gak? ini lucu banget hi kamu umur berapa? lima kamu? tiga ketemu anakku dong kapan ya kapan main dong? anakku umur sembilan iya nanti gedenya pasti kemana hahaha atau kebalik ya jadi deg-degan deh gue ya udah terima kasih gitu iya mau balik dia bye say thanks coba si thanks say thanks dah dah sayang mari kesini lagi dong kesini lagi kapan siapa yang mau ketemu tante balini anakku loh si aurel tuh 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 hai sayang dulu halo mau dateng belum ketemu iya sama tante tiara mana tiaranya? tiara di ganti baju ya itu ada jipang salim dulu salim salim semua tante ya udah tante itu juga salim dulu semuanya ayo salim dulu salim dulu itu tuh tante nya satu lagi oh my god oh my god oh my god cantik sekali halo 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 keren banget ketemu sama adik ini akhirnya ketemu juga so cute so cute halo halo tante-tante nya mau 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 putus pulis banget gila iya iya sama ayo mulus banget mulus banget tante-tante yaaay dan ahi takut banget aku biasa nonton vlog kamu loh sama kakak Aurel hai hai. Hai cantik Makanyaет sama kaya aku pakai zaket kulit dua-duanya2 oh iya udah ngomong tonton aja, gitu dulu lagi foto dulu ngomong tonton aja harusnya foto ngomong tonton aja ya bedua, kumpul semua tuh, dua karena event sama Idol, nonton terus tuh foto sama Om Vijay ini terkenal banget loh kak foto, mana kameranya nah itu dia, tuh foto aja terima kasih adon dua tim bye terima kasih ya Om om ah panggil aku om habis itu langsung pulang ya kan kamu gak boleh lihat gak boleh gak boleh karena itu kan jam 9 malem gak boleh ada anak-anak di panggung Idol harusnya harusnya nyanyi hah harusnya nyanyi gak bisa juga, karena masih kecil kenapa ya gak boleh, karena malem kakak mau nungguin Om Ari Lasso ini boleh eh Judika shh shh anak gua mau ketemu lu ini anak gua mau ketemu beneran Sri ini nyusul ke sini ini apa kabar penyanyi hebat i can show you ini anak adiknya nih lucu amat sih cantik amat sih gimana bikinnya ya hai, halo cantik salin gondrang salin aku ingin temuk fans sama Arsini ma'arsin aku ngerti apa aku ini apa mau foto mau foto oh ya di video apa kak Arsini duit dong kak Arsini ayo kak Arsini tau lagu speechless gak speechless dong ayo i won't be silent you can't keep me quiet won't tremble when you try it all i know is i won't go speechless all i know is i won't go speechless 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 yeay keren sini foto foto dulu sama Mari langsung cepetan ini masih terakhir ya ini sini sire bangku nih satunya di kiri sini nih satunya di kiri sini ini fotoin ini fotoin tos lagi tos ayo 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 dibalik ayo dibalik ayo dibalik ayo 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 oke teman teman kita udah selesai udah kagetin ayah udah kagetin ayah capoknya capek udah ini sama Merah Bet mahal ini mahal ini mahal ini semangat 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 semua jangan lupa subscribe dan komen jangan lupa nonton ya lucu ya videonya dan subscribe ayo yep ketemu lagi di Dermansa bicara tentang idol hari ini luar biasa tadi ada arsy dateng ada arsy dateng arsy arsy ketemu dengan juri ketemu dengan semua peserta yang delapan kejutan banget aku disamberin dua dua anakku yang cucu lucu tadi luar biasa dan hari ini juga malam ini sangat luar biasa dengan keluarnya Novia terus terang saya pribadi aku merasa kayak gimana ya tapi inilah kompetisi inilah inilah idol terus terang penampilan Novia dari dari masuk di spektak aku punya harapan bahwa dia akan menjadi top 3 tapi hari ini harus kandas aku bilang bahwa Novia setiap penampilan punya effort yang kuat di atas panggung sangat kuat setiap menyanyikan lagu-lagu yang dia tampil itu sangat luar biasa Novia tapi inilah idol selalu di luar dugaan kita semua karena ini memang footing masyarakat Indonesia 262 juta orang yang melihat hari ini akan food untuk idola dia ya inilah idol ya inilah gambaran kecil dari industri musik yang aku selalu bilang makanya buat netizen buat penikmat inilah sebuah kompetisi makanya kalau memang kamu yakin terus terang aku tadi baca di instagramku ribut semua tentang Novia bahwa juri udah bisa selamatkan awalkan kita gak punya awalkan lagi kita udah gak punya semenjak spekta bahwa semua aku dikembalikan kepada kalian yang ada di rumah untuk membela idolanya itulah kejadian Novia sangat terpukul semua juri tadi bingung mau ngomong apa tapi inilah kenyataan tapi buat aku pribadi aku bilang bahwa buat pesan buat Novia bahwa inilah awal bahwa superstar itu melalui jalan terjal yang cukup berat karena kamu memiliki jiwa superstar kamu memiliki kemampuan superstar makanya kamu ada di top 8 itu adalah perjalanan yang cukup prestisius di idol jadi aku bilang aku berpesan kepada Novia dan semua yang membela Novia hari ini Novia akan mulai sebuah perjalanan masuk ke industri hari ini sudah dikenal punya fans kalian-kalian yang kemarin gak bisa mempengaruhi food tetanggamu kamu gak mempengaruhi food keluargamu mungkin kamu tidak mempengaruhi food temen kamu ya inilah yang terjadi jadi inilah idol buat aku perjalanan terus berjalan dan buat Novia selamat berjuang di industri musik Indonesia yang real lebih berat daripada Indonesian Idol tapi pengalaman kamu di idol kamu harus pakai dengan baik bahwa apa yang disampaikan juri adalah hal yang benar sesuai dengan perjalanan berkarir kita ya belaklah yang memang kalian sukain kalian sukain itu artinya gini setiap minggu mereka akan diuji untuk ditantang memberikan kemampuan-kemampuan mungkin minggu lalu kamu suka si A mungkin minggu ini karena wah si A gak terlalu bagus kamu harus pilih yang paling bagus karena ayo sama-sama antara juri aku juga akan bicara juri semua bilang bahwa malam ini yang bagus ini ya kita ngomong bagus jerat ya kita akan ngomongnya karena memang kita akan melahirkan seorang idol masuk ke industri musik Indonesia jadi itulah perjalanannya idol sampai di delapan besar jadi hati-hati untuk yang tujuh besar tadi yang bagus juga adalah penampilan tiara tiara bagus banget tapi dia ada di top 3 paling bawah loh ada tiara dan leoda leoda juga pembukaan tadi membuka dengan baik ya aku lihat tantangan menyanyikan lagu dangdut adalah sebuah challenge yang memang harus bisa ditaklukkan oleh para peserta Indonesian Idol tapi disinilah uniknya idol bahwa hal yang ditampilkan kayak aku bilang tadi bahwa Mahalini menyanyikan lagunya Saskia Gotik kalau nggak salah dengan aransemen yang sedemikian rupa dibikin oleh Mas Oni dia bisa setara Mas Oni malah melintang di industri berpuluh-puluh tahun Mahalini baru aja masuk di industri baru aja dia langsung menikmati panggung dia langsung berhadapan dengan pemirsa yang sedemikian rupa dan langsung di kritisi tadi dia tampil secara kalau ngomong hiburan menghibur atau tidak aku bilang tadi untuk Mahalini mungkin orang banyak yang kalau ada 10 orang mungkin ya 6-7 orang nggak suka buat lagu itu dinyanyikan Mahalini dengan musiknya seperti itu mungkin orang masih kaget untuk menelabut waktu nggak bisa langsung dia denger hari itu disuka dengan lagu itu benar-benar begitu tapi pengalamanku aku melihat bahwa lagu itu dimodal seperti itu dengan Mahalini menyanyikan lagu itu dia punya kemampuan artinya bahwa challenge itu bisa dilewati dengan baik dengan kemampuan anak-anak yang masih baru masuk ke industri ini sama Ziva itu juga challenge yang nggak gampang makanya juri hanya karena merasa juri nggak 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 asik itulah ekspresi nyata yang memang kita tampilkan makanya ya hanya begini makanya juri yang juri yang dirumah adalah real juri itu adalah kamu yang dirumah kamu netizen yang dirumah itu real juri hari ini sampai nanti bertemu dengan idol yang sesungguhnya yang menang nanti siapa yang masuk ke top 3 dan akhirnya nanti akan menjadi pemenangnya semua dari tangan kamu catatan-catatan tadi kayak Ainul nggak luar biasa kemampuan Ainul bagus Ziva juga kemampuan luar biasa nggak bisa luar biasa tadi standing ofisien cuma terjadi di 5 standing ofisien cuma terjadi di tiara dan novia dan ternyata dua-duanya di top 3 paling bawah yang nggak bisa diprediksi sangat susah untuk diprediksi makanya aku butuh tebakan-tebakan lagi aku butuh komen-komen lagi di The Hermansyah bicara tentang idol bagaimana kalian memberikan tambahan-tambahan masukan di situ aku selalu baca kok kita baca tim dan kayaknya ada hadiah lagi kan buat yang akan datang siapa yang akan memprediksi yang di minggu depan yang 7 orang menjadi 6 orang siapa yang akan keluar nanti di minggu depan aku tunggu prediksi kamu pasti yang sekarang aku yakin prediksi kamu banyak yang fail kan memang novia luar biasa dan ada nanti di ujung 3 besar kita akan memberikan hadiah yang lebih menarik kita akan memberikan tantangan-tantangan yang lebih menarik jadi terus ikutin di The Hermansyah Bicara Tentang Idol kita luapkan perasaan disini aku gunakan dengan orang perasaan disini aku bilang bahwa novia kenyataannya tadi malam tampil sangat luar biasa tapi kenyataannya apa? kenyataannya apa? jadi susah diprediksi makanya teman-teman yang nonton silahkan komen disini Banyak yang bilang bahwa tolong dong juri walker gak bisa lagi juri komen hanya memberikan sebuah gambaran kepada kalian yang di rumah jadi bukti bahwa standing ofisen juri kadang tidak berguna apapun buktinya yang kita standing ofisen bukti itu sangat bukti jadi tolong yang di rumah harus jeli benar kalau emang kamu bener mengidolakan atau kembang kita sama-sama mencari idola Indonesia tolong setiap minggu food dengarkan Indonesian Idol lihat Indonesian Idol dengarkan dengan baik jangan keluar dari rumah lihat itu dengan baik amatin dengan baik ayo bareng-bareng jadi juri sama kelima juri jadi tadi kita lima juri merasa terpukul banget dengan keluarnya Novia karena kita memang melihat Novia dari malam luar biasa makanya jangan sampai minggu depan yang keluar idola-idola kalian yang memang kalian yakin bahwa itu akan menjadi calon idola